Aduh, aku kenapa nih? Aduh, kok jadi enak gitu ya? Kretek-retek gitu ya bunyinya ya? Kok bisa? Kenapa, Klar? Kok kayaknya megangin jenggot mulu. Kenapa jenggotnya? Mana ada jenggot? Ini kan megangin gitu, kalau nggak jenggot jambang. Ini lagi latihan vokal. Oh, latihan vokal. Sakit rahanku, kemarin kan abis makan bakso ya? Terus sakit, kayak kalau dibuka, tutup gitu, kayak kretek-kretek gitu loh. Kayak nyangkut-nyangkut gitu ya? Kayak gadis kretek. Abis makan bakso ya? Pasti bakso-nya gede banget tuh. Segini. Itu bakso-ka kayaknya. Iya, bakso-ka gede banget. Tapi sakit tau kalau dibuka aja tuh kayak kretek. Bukan karena bakso deh, aku rasa deh. Karena kamu tuh kalau ngop, gede banget ngopnya. Kadang ngopnya ketarik kita ke dalam. Iya, nggak gede, nggak ngomong gitu juga kali. Nah, itu namanya kalau... Karena orang pada tau-tau. Enggak, tau nggak namanya TMJ. Apa? Telur madu jahe. TMJ. Enggak. Enak dong. TMJ itu temporo... Nah, itulah pokoknya apa? Temporo mandibular joint. Itu bukan yang kalau mau jalan-jalan sekular ke sana. Itu TMII, bukan sih. Enggak. Jadi TMJ itu adalah sendi tuh yang dirahang. Yang kadang bikin orang suka nyangkut-nyangkut, kret. Nah, hari ini kita membahas itu kebetulan. Kita emang selalu begitu ya penyakitnya. Jadi aku bisa sekalian konsultasi dong ya? Ada hubungan sama apa yang mau dibawain. Karena kalau enggak nyaman pusing. Iya, makanya kita buka aja gimana? Oke, langsung aja kita buka dulu. Yo, let's go ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa. Jumpa lagi dengan saya, Dika. Clara di acara Halo Dokter. Karena sehat itu asik. Tadi Clara tuh gimmicknya adalah sakit di daerah Rahang sini. Rahang, benar-benar. Dan itu banyak tuh. Seringkali orang tuh abis ngop lebar-lebar tau. Ngop lebar, kayak dinosaurus. Kayak direkt. Waduh, enggak bisa. Bisa ke ini ya, orang lain selalu masuk. Bisa bertamu ke dalam. Nah, itu kadang-kadang tuh orang benar-benar sampai enggak bisa balik ada loh. Iya kan? Iya, nyangkut. Nah, itu dia. Berarti itu normal ya harusnya. Iya, enggak normal dong. Kalau nyangkut gimana orang mangkap mulu sehari-hari. Jadi, kita pengen bahas soal itu. Makanya kenapa kita mengundang dua tamu yang keren sekali. Yang siapa, Clara? Yang pertama kita ada Dokter Gigi Diki Firmansyah, SPBMM. Oh, banyak ya. Sub-spesialis TMF, TMJ, konsultan. Banyak, pokoknya obis sekolah. Spesialis bedah mulut dan masih lofasid. Iya, jadi pokoknya Dokter Gigi yang memang ahli membedah, membedah daerah mulut dan rahang. Dan bahkan lebih khusus lagi mempelajari soal tadi nih, sendi yang suka bikin nyangkut nyangkut. Iya, benar. Kalau buka gak bisa tutup lagi tuh. Dan tadi ngomongin soal bakso, kita juga pengen tahu nih kan ada hubungan sama makanan apa enggak. Bentar, satu lagi dong. Kan kita punya dua narasen. Iya, itu dia. Makan sebenarnya mau diberi juga ke sana. Oh, gitu. Jadi, intinya karena kita ngomongin soal makanan, ada tamu kedua siapa, Clara? Yang kedua ada dokter, ini dokter apa dokter? Dokter. Dokter Phaidon L. Toruan M. Praktisi pola hidup sehat. Iya, karena kalau aku manggilnya dokter Pai. Oh, dokter Pai. Kapainya bisa apple pie, bisa choco pie, banyak. Jadi, intinya beliau ini akan ngebahas dari segi makanan kira-kira berhubungan apa enggak sih sama soal sih masalah sendi TMJ tadi. Iya, benar. Maka makan kuaci juga bisa bikin... Kuaci kan kecil ya, enggak bikin mangap-mangap. Tapi mungkin aja. Keseringan kunyah kan? Iya, karena kan keras ya gitu ya kuacinya. Banyak kalau misalnya satu... Dibekukan? Ada emang kuaci beku. Dengar kuaci beku. Nah, kalau buat pemirsa yang mungkin pernah ngalamin yang namanya masalah tadi di Rahang yang enggak enak segala macam, bisa nanya juga kemana, Clara? Langsung aja kirim pesan sebanyak-banyaknya ke DM Instagram, halodokter.tvri. Karena kita akan ada segmen spesial di mana kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa. Itu dia. Iya, makanya tetap dihalodokterkanlah sehat itu. Asik. Kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik, ini ngomongin soal sendi, sendi yang kalau udah sekalinya mangap gak bisa tutup lagi. Tutup lagi, nyangkut rahangnya. Nyangkut tuh, kira-kira kenapa ya? Nah, itu dia makanya kita akan mengundang nih dokter Gigi, tapi ahli ngomongin soal tadi sendi rahangnya tuh ya. Udah mulut dan masih lo fasit. Nah, itu juga kita mungkin biar lebih kenal lagi sama profesi beliau ya. Oke, rasa sajalah. Kita panggil dokter Gigi Diki Firman Shah, SPBM, subspesialis TMF, TMJK. Panjang sekali. Gelarnya dokter Diki. Selamat datang dokter, apa kabarnya? Pagi dok, silahkan duduk dokter Diki. Dok, bedah mulut dan maksilofasit itu artinya apa? Maksilofasial. Oh, fasial. Oke, maksilofasial. Dan maksilofasial. Apa sih dok artinya maksilofasial? Jadi, itu cabang spesialis yang mengkhususkan diri untuk wilayah mulut dan wajah operasi. Oh, jadi operasi yang berhubungan dengan mulut dan wajah? Iya. Maksilofasial itu rahang atas dan fasial. Bikin mancung itu nggak bisa? Beda lagi. Bisa sih, tapi dokternya mikir dulu. Iya, iya, iya. Dok, ngomongin soal TMJ. Iya, betul. Temporo mandibular joint atau sendiang di rahang sini lah dok ya. Mungkin ntar ada gambar lebih jelas. Itu kasusnya banyak dok? Banyak. Jadi, sendi rahang manusia itu, itu 30-40 persen. Dari? Dari populasi kita, kasusnya. 30, berarti hampir separuh manusia. Iya, betul. Itu mengalami masalah di... Tapi, kebanyakan pasien-pasien itu mungkin merasa, seperti contoh ya, sulit membuka mulut, ada bunyi sendi, kemudian dia merasa nyeri. Nah, kadang-kadang pasien itu merasa, oh mungkin kasih obat sebentar, tapi dia tidak ke dokter. Oh. Nah, banyak pasien-pasien sendi ini yang terlambat. Nanti kan proses sendi rahang ini berjalan terus. Makin parah. Makin parah, betul. Dia sama seperti sendi lutut. Sama, persendian. Dia akan bisa menyebabkan kerusakan yang nanti di kemudian hari, kalau tidak tertangani, kita sendi ini bisa diganti nanti. Oh, bisa diganti? Betul. Pakai plastik, dok? Bukan. Bukan, plastik ember lagi. Jadi kan kalau di lutut kan ada istilah total replacement, diganti. Di sini ada total joint replacement. Jadi sama. Dia prinsipnya sendi lutut sama sendi ini sama, persendian. Dok, mungkin biar lebih kegambar, dok, ya, pemirsa di rumah juga bisa lebih paham. Oh, sendinya kayak begini tuh bentuknya. Ada slide mungkin dok yang mau disampaikan. Ya, nah ini dia. Silahkan, dokter Diki. Ya. Oke. Jadi sendi TMG ini adalah sendi yang dibentuk oleh fosa, glenoid fosa. Ini fosanya ya. Nah, ini merupakan persendian antara rahang bawah. Ini rahang bawah kita, kondel, dengan kranium. Tulang tengkorak, mas. Tulang tengkorak. Nah, dia sendi ini merupakan sendi yang kompleks. Dia bisa rotasi, translasi, bisa maju, ke samping, ke kanan, ke belakang, membuka. Jadi kompleks sendinya. Oh, oke. Nah, ini kita lihat ya. Secara garis besar ya. Kemudian, nah ini, ini anatominya sendinya. Kita lihat persendiannya ini sendi rahang kita. Ini tulang kranium yang di atas. Nah, ini kita lihat. Oh, ini pergerakannya. Jadi, ada hal tertentu seperti yang kita lihat ini adalah diskus. Diskus ini adalah bantalan. Jadi, sendi ini punya bantalan. Bantalan kecil itu namanya. Untuk pergeseran, dia bergerak, kita lihat, dia mengikuti. Mengikuti daripada rahang bawah ini. Nah, jadi untuk mencegah pergeseran, supaya tidak sakit. Oh, supaya tidak sakit. Itu dok, ini yang normal ini berarti? Ini yang normal. Ini saat buka mulut ya dok ya? Iya, kita lihat posisi kanan, dia mengikuti. Jadi, ini diskus ini. Ini nanti yang bikin masalah paling banyak ini. Kenapa dia? Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, kita lihat. Jadi, ini normal yang di atas. Diskusnya itu mengikuti terus. Tetapi yang tidak normal, ada beberapa contoh. Diskusnya di depan. Kita lihat nih. Ada juga dia di depan. Nah, itu yang mengakibatkan nanti dia berbunyi. Misalnya kayak klak-klak-klak atau nyangkut. Tapi kenapa dia bisa di depan dok, posisinya? Nah, imam mungkin. Oke, ini kita lihat diskusnya ya. Ini contohnya dia di depan. Oke. Jadi, faktor-faktor diskus pergeseran itu banyak. Contohnya, misalnya dia punya kebiasaan bertopang dagu sering. Wah, itu kan sering kita dok. Betul. Kadang kalau lagi nunggu angkot gitu kan, sambil bertopang. Itu nggak boleh? Itu tidak tepat. Karena dia menyebabkan pergeseran dari sendi kita. Kemudian menggigit kuku. Memunyah permain karet terlalu sering. Waduh. Atau... Kok kayaknya hal-hal yang lumrah dilakukan semuanya. Atau kebiasaan menggeretekan gigi. Yang kita bilang bruxism. Kalau yang ini dok, kadang orang suka pas tidur itu. Iya, betul. Grr, 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 grr. Nah, satu lagi faktor penyebab daripada sendi ini yang tadi pergeseran di suatu kerusakan itu. Faktor emosional atau stres. Kenapa sih? Kita kalau lagi stres, itu cenderung otot-otot pengunyian kita kontraksi. Oh, gitu. Penceng. Misalnya kita lagi mau shooting di sini. Tegang. Pastikan kontraksi. Nah, itu lama-lama tadi yang sendi ini, dia yang normal ini, dia terjadi dorongan. Akibatnya nanti terjadi inflamasi di sini. Meradang. Meradang. Oh, oke. Itulah yang nanti akhirnya, kalau udah lama, lid nanti sendinya bisa bergeser, diskusnya ini bisa bergeser ke depan. Bantalannya bisa pindah ke depan. Betul. Nah, pindah itu ada yang bisa balik lagi, ada yang tidak bisa balik. Nah, kalau yang bisa balik, dibalikinnya gimana? Bukan. Itu kan kalau itu cuma dari kedokteran ya, tapi intinya pasien itu keluhannya satu, tidak bisa buka mulut. Tidak bisa buka mulut? Pagi-pagi, buka mulut susah. Kaku. Kok pasien-pasien kita nih, kok nggak bisa buka mulut, ya dong? Itu khas. Atau bunyi. Klok-klok. Sakit nggak, bisa luk-blok pas bunyi gitu? Sakit. Ada yang sakit, ada yang tidak. Oh, gitu. Atau buka mulut, geser. Miring kanan, miring kiri. Nah, itu khas tiga itu. Oh. Itu keluhan sendi. Berarti bantalannya memang sudah bermasalah itu. Ya, betul. Tapi kini dok-klok, tadi kan dokter bilang pagi-pagi jadi nggak bisa buka mulut. Betul. Berarti mendadak dong? Mendadak. Karena pada malamnya itu dia menggigit. Oh. Jadi pasien-pasien sendi ini ada faktor emosional dia cenderung misalnya kita bekerja nih, stress pikiran. Jadi dia kontraksi. Atau dia bruksisem. Gretek-gretek giginya gitu. Tapi sebenarnya mungkin prosesnya udah panjang ya. Betul. Cuman begitu. Satu malam dia mungkin gretek-gretek jadi muncullah pagi-paginya. Jadi memang bukan langsung hari ini kita gigit. Sehari-hari gitu. Itu kronis biasanya udah lama prosesnya. Tapi saya juga pernah kayak gitu dok. Tapi itu kayak nggak tau kenapa ya. Karena istilahnya semuanya mungkin makan apa. Mungkin lagi mau syuting besok. Oh bisa juga. Aku lagi berantem sama. Sama siapa? Nah satu lagi. Sendi ini khas dewasa muda paling banyak dan pada perempuan. Cocok udah. Tapi dia balik lagi dok. Maksudnya pernah yang buka mulut manggap gitu ya. Ada bunyinya. Tapi setelah itu beberapa hari setelahnya nggak diapapain. Kembali lagi. Nah itu makanya saya bilang banyak kan pasien sendi itu kan berpikir. Ah bisa saya goyang-goyangnya sendiri. Jadi nggak ke dokter. Padahal itu tidak tepat. Karena kan tadi kita cerita di awal itu. Sendi itu sama dengan sendi lutut. Dia prosesnya berlangsung terus. Nanti akan menyebabkan kerusakan sendi. Dan nanti ujung-ujungnya sendinya bisa diganti. Tapi gini dok. Artinya bisa nggak kita anggap kalau di lutut kan seringkala disebut penuaan sendi. Betul. Berarti ini juga sebenarnya bagian dari penuaan sendi. Nah gini. Kalau di lutut itu kan banyak penuaan sendi ya. Kayak osteoartritis. Pengapuran orang bilangnya. Nah disini juga ada. Tapi lebih banyak ya itu. Karena diskusnya bergeser. Bantalan. Itu yang paling sering. Jadi untuk yang penuaan itu memang ada tapi nggak banyak. Lebih banyak dia karena diskusnya tadi bantalan itu bergeser. Itulah dia bunyi jadi bunyi atau nyangkut. Karena dia nyangkut. Diskusnya ini bantalan nyangkut. Nah itu paling sering terjadi itu sebenarnya. Bisa nggak dok? Tadi kan noter bilangnya nggak bisa buka. Ini nggak bisa nutup. Jadi makap nih abis muap. Abis muap. Abis aja kan muap. Betul. Eh nggak bisa balik. Ada nggak ya begini? Itu namanya dislokasi. Oh dislokasi. Orang bilang rahangnya lepas. Oh rahangnya lepas dok. Iya kata orang awam kan rahangnya lepas dok. Kalau ke rumah sakit kan kita suka datang pasien nggak bisa menutup. Itu bisa terjadi. Karena mungkin kita terlalu lebar buka mulutnya atau ketawanya terlalu gede. Terlalu haho-haho iya. Jadi kan ini kan ada eminensia. Pada waktu membuka mulut dia itu ke depan. Jadi sampai di posisi sini. Jadi makanya pasiennya nyangkut nggak bisa. Nggak bisa nutup mulut. Itu namanya dislokasi. Oke dok. Silahkan dok. Oke. Jadi kita lihat pengobatan dari sendi itu macam-macam. Dari mulai obat-obatan. Obat anti nyeri. Masker relaksan. Bahkan kita kasih obat anti depresan. Wah. Karena? Karena itu untuk merelaksasi daripada otot-otot kita yang tegang. Atau obat-obat ansietas. Untuk cemasan. Karena beberapa pasien sendi itu ada yang cemas berlebihan. Mengakibatkan otot-otot rahangnya itu sering kontraksi terus. Kemudian kita setelah konservatif kita kasih pengobatan seperti ini. Ini namanya splin. Splin itu apa sih? Jadi prinsip itu sederhana. Splin itu seperti gigi palsu tapi bukan. Yang seperti akrilip putih ini kita masukkan ke rahang atas. Tujuannya adalah pada waktu kita mengatup itu kan kontraksi. Jadi prinsip dasarnya itu ini dia dikasih spasi. Jarak sedikit saja. Supaya rahang kita gak tertekan. Gak tertekan. Nah jadi mengancingkan murut itu, clenching kita bilang itu merusak sendi. Jadi pasien yang punya kebiasaan, pasien-pasien. Jadi pemirsa ini kita kan sering kalau lagi stres itu suka kita gigit atau lagi konsentrasi. Itu sebenarnya sangat merusak sendi. Dokter masih penasaran ini kayaknya belum tenang jadinya ya. Jadi kepikiran. Iya kepikiran karena dokter menyebutkan soal gender perempuan lebih banyak. Kenapa dok? Apakah perempuan ini terkenalnya cerewet ya? Atau sering emosi mungkin gak. Tapi dokter jangan dijawab dulu. Silahkan duduk dulu dokter. Karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Halo Dokter. Tapi sebelumnya buat pemirsa yang mau bertanya. Boleh langsung kirimkan pertanyaan ke DM Instagramnya. Halo Dokter TVRI. Tetap di Halo Dokter. Karena sehat itu asik. Oke pemirsa kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Kita masih ngebahas soal gangguan pada radang. Eh radang. Rahang. Mau ngomong rahang ke luarannya radang. Kepada sendirahang. Yang orang bilang TMJ. Nah tadi kalian nanya nih. Kenapa kok pada perempuan? Iya lebih banyak. Apa karena perempuan suka ini? Apa namanya silent treatment? Enggak kan sekarang suka gitu dong. Suka kalau lagi kesel tuh gak mau ngomong. Suka gitu. Kalau kesel, kalau gak kesel cerewet. Cerewet. Jadi akhirnya rahangnya aktif mulu. Nah itu gimana kira-kira dok? Jadi kan kita bilang tadi pasien temporomandibular disorder. Gangguan sendirahang ini. Itu kan salah satu faktor adalah faktor emosional stress. Nah itu salah satu faktor resiko. Selain faktor resiko lain seperti bertubang dagu. Atau menggigit kuku dan lain-lain. Atau menggeretekan gigi. Nah memang pada perempuan ini cenderung kita lebih emosional dibanding laki. Jadi kadang-kadang misalnya lagi pekerjaan banyak atau lagi banyak masalah. Cenderung otot-otot kita ini yang pengunyahan ini dia lebih kontraksi. Tapi dok gini, tadi datang ngomongin soal gigit kuku. Iya betul. Kalau gigitin kuaci gimana dok? Tapi kan sama, bukan sama kan? Ukurannya sama. Jadi prinsipnya sendi ini kan gigitannya mustinya rahang manusia itu stabil. Jadi kalau kita manipulasi pergerakan misalnya kita seperti ini, itu terjadi pergeseran dari sendi kita. Oke, itu oke. Kalau yang gigit kuku? Kalau kita gigit kuku, dia maju sendinya nanti. Kita gigit kan otot-otot sih perubahan. Nah seperti juga kuaci juga mungkin juga kalau terlalu sering. Mungkin bisa ya? Iya. Permain karet terutama. Permain karet itu kan keras ya? Iya. Jadi sendinya ini lama-lama bisa jadi problem. Apalagi karetnya karet bahan dalam dulu dikerasa. Oke dok, silahkan dok ada slide lagi dok. Oke, tadi kita lihat ini kan pengobatan kan secara umum kan obat-obatan. Ini splin kita bilang tadi. Jadi prinsipnya itu ditinggikan. Jadi ada spasi di sini. Supaya sendi rahangi itu tidak terlalu menekan. Jadi prinsipnya untuk istirahat. Jadi sendi manusia ini dalam satu hari itu, itu ratusan bahkan ribuan pergerakan. Kita ngomong, kita bicara, kita ngunya itu bergerak terus. Betul. Nah jadi kalau dia terlalu menekan, itu otomatis nanti akan merusak. Tadi yang kita bilang diskus bantalan itu. Itulah splin ini untuk dia ada istirahat dia. Semacam istirahat. Oke. Jadi biar dia tidak terlalu menekan. Nah, apabila sudah dilakukan tindakan seperti ini, masih tidak respon, baru kita lakukan tindakan yang lain. Tapi dokter splin itu tidak untuk membentuk gigi agak lebih baik kan? Tidak. Jadi splin itu bukan behel. Dia hanya untuk mengistirahatkan daripada sendi supaya tidak dia terlalu sakit. Jadi tidak terlalu menekan. Jadi kita asumsikan misalnya kita bite, itu kan kontraksi menekan, kita ada spasi. Ada jarak sedikit dari splin itu. Jadi supaya dia beristirahat. Oke. Jadi dia diharapkan inflamasi berkurang, rasanya berkurang. Oke. Tapi kalau tidak mempan dengan konservatif, baru kita lakukan tindakan lain. Nah dok, tadi kan dibilang akan dilakukan pembedahan kalau tidak mempan. Nah ditunggu ini berapa lama sampai dibilang gak mempan? Nah jadi gini, sebenarnya mungkin bukan gak mempan ya, tidak respon. Oke. Nah jadi ini yang paling standar. Umumnya pasien sendi itu sampai batas ini bagus. Hanya sedikit yang nyambung lagi terus perjalanan ke arah pembedahan. Itu jarang sekali sebenarnya. Nah biasanya kita tunggu itu sekitar tiga bulan. Tiga bulan? Tiga bulan pemasangan. Satu sampai tiga bulan pemasangan. Apabila tidak respon, baru kita pikirkan tindakan lain seperti pembedahan. Oke. Baik dong. Silahkan dok. Oke. Ya coba mungkin bisa di play deh, di tekan aja dok. Iya. Ini video ya dok ya? Bukan, itu gambar. Oh dokter mau dikecilin. Mau dikecilin. Oh gak bisa dok, udah paling kecil. Iya udah paling kecilin dok, kayak gini. Ini yang kita bilang atrosintesis temporomandibular joint. Apa sih atrosintesis? Jadi prinsipnya ini, ini adalah kita lakukan pencucian masuk dan keluar. Kenapa sih mesti dicuci sendinya? Ya itu tadi. Dia ada perlengketan inflamasi pembekakan di dalam diskus itu karena terlalu sering dia dorongan. Akibatnya dia gak bisa buka mulut. Oke. Jadi kita bilang rahang terkunci. Khas itu. Nah, dengan kita lakukan pencucian sendi rahang ini, diharapkan nanti rahangnya bisa membuka. Jadi nanti yang tadinya hambatan buka mulut, susah kan, itu kan triple yang paling sering sendi rahang tuh. Nyeri, bunyi, susah membuka mulut, dan pergerakan terbatas. Nah, dengan pencucian atrosintesis ini, pencucian sendi dengan cairan steril. Cairan sterilnya berarti ya? Ya, RL. Cairan steril. Oke, ini harus dikerjakan di ruang operasi kah? Nah, ini bisa dilakukan dengan anestesi lokal atau dengan tambahan sedasi. Oke. Jadi tidak perlu anestesi umum. Ini sebenarnya minimal invasif. Oh, enggak dong. Ini tindakan minimal invasif. Jadi simple. Oh, berarti gak pake ini dong? Gak pake artroskopi atau apa gitu? Nah, oke. Tropong gitu. Jadi, kalau atrosintesis ini sebenarnya ini first line. Tapi pada kasus-kasus tertentu, kita lakukan atroskopi. Oh, baru lah pake tropong. Pake tropong. Sama seperti di lutut, kita juga melakukan atroskopi pada sendi rahang. Nah, ini mungkin nanti, bukan mungkin, ini bisa melihat kondisi real daripada sendi. Misalnya contoh di sebelah kanan ada inflamasi dan lain-lain. Kemudian bisa kita lakukan pengobatan langsung dengan atroskopi tersebut. Kita lihat gambar di sini, ada teleskopnya masuk. Nah, nanti kita bisa lakukan pencucian dan manuver untuk pengobatan pada sendi. Bisa kita lakukan biopsi, bisa kita lakukan misalnya di sini ada perlengketan. Nanti inflamasi, pembekakan, kita bisa lepaskan perlengketannya. Dok, maaf dok. Kalau di biopsi, yang dicari apa dok? Apakah mungkin tumor atau apa? Macem-macem. Jadi di dalam sendi ini kan ada seperti osteoartritis, ada goat, penyakit penyakit, asam murat, dan lain-lain. Berarti bisa asam murat penyakit sampai ke sini? Bisa. Sampai ke sini? Bisa. Jadi, atau mungkin kita curiga ada tumor. Jadi kita, tujuan biopsi itu kan kalau ada patologis, kelainan di dalam sendi ini, kita bisa ambil sedikit. Dengan atroskopi. Tapi kalau atrosintesis, itu nggak bisa kita ambil. Karena dia kan hanya mencuci. Mencuci aja. Simple. Yang paling simple dan paling gampang lah. Ini yang advance-nya, ini jadi kita pakai alat. Artinya dong kalau tadi yang bicara dicuci, itu bahkan di ruang praktek bisa dikerjakan? Biasanya di rumah sakit. Iya, artinya di ruang praktek. Iya, rumah sakit. Tapi kalau dia misalnya mau, ah saya mau yang lebih tenang biar nggak cemas, bisa disedasi di ruang operasi. Jadi, kita tidak usah biopsi umum. Maksud sedasi itu dikasih obat relax, penenang, supaya pasiennya tidak gelisah. Tapi pasien masih sadar. Kecuali kalau atroskopi, mungkin kita lakukan anestesi umum. Umum, total ya, bis total ya. Itu yang sebelah kiri ya? Itu dok, oh itu contoh artinya ya? Iya, ini contoh-contohnya ada alat-alatnya, ini gambarannya, gambaran sendi kita. Jadi, di dalam sendi ini penyakitnya banyak macam-macam. Ada peradangan, ada pergeseran dari bantalan, ada juga tadi kayak osteoartritis, pengapuran. Jadi, banyak. Berapa persen orang yang harus sampai kesini? Oh, ini biasanya di bawah 30. Oh, di bawah 30 persen. Umumnya paling banyak itu batas pengobatan spleen bisa sembuh. Tiga bulan tadi. Jadi gini, TMG ini tidak bisa menyembuhkan. Itu pasien harus tahu dulu. Tapi dia hanya mengatasi. Bedanya apa dok? Menyembuhkan, mengatasi. Jadi gini, dia sudah ada masalah. Misalnya bunyi sendi, kemudian keterbatasan buka mulut, diskusnya pergeseran itu. Nah, itu dia diatasi tidak berlanjut lagi sendinya. Tetapi untuk mengobati sampai benar-benar tuntas itu tidak bisa. Maksudnya begini mungkin dok, sendinya nggak balik normal? Betul. Diskusnya nggak bisa balik lagi dok? Ada yang bisa balik, ada yang tidak. Karena biasanya kalau nanti sudah dikasih pengobatan sampai tahap sini, itu ada berapa persen dia masih berlangjung, berlangsung. Masih kumat maksudnya? Masih kambuh. Masih kambuh. Itulah mungkin nanti kita baru lakukan operasi bedah. Yang besarnya. Kita buka operasi, kemudian nanti kalau memang pada instead, tahap yang lanjut, yang sudah rusak semua, baru kita lakukan tadi. Total gen replacement seperti ini gambarnya. Itu tadi pakai bahan titanium? Titanium, bukan plastik. Bukan plastik keember. Tapi jangan khawatir, ini jarang kok. Oh jarang. Lebih banyak lutut daripada sendi. Jadi cenderung sendi Rahang ini adaptasinya bagus dia. Jadi kadang-kadang pasien-pasien sendi ini justru datang ke kita itu udah klak kluk, klak kluk. Tapi saya haran bertahun-tahun dia tenang-tenang aja. Memang karena nggak sakit kali dok? Bukan, karena dia merasa dia sudah adaptasi. Oh iya, udah hidup-hidup saya begini. Sudah terbiasa dia, dia bisa gerak-gerakin sendinya sendiri. Jadi bisa ke kanan, ke kiri, dia tahu itu. Misalnya dia mengsong ke kiri, dia nanti dia pindahin lagi, bisa. Bisa begitu ya? Dia udah biasa itu. Padahal sebenarnya itu tidak tepat. Jadi mungkin yang perlu kita edukasi pemirsa itu, kalau ada kasus sendi Rahang itu kita harus cari pertolongan ke dokter. Jangan sampai nanti kita tahap yang paling akhir. Seperti pegantin sendi kan nanti sayang, sendinya rusak. Jadi kalau bisa diatasi sebelum. Jadi masih sedikit nyari sendi atau buka motor, nanti langsung cari pengobatan. Jadi pengobatan lebih simpel, mungkin hanya obat, splint, atau fisioterapi cukup. Jadi nggak perlu sampai atrosentiasis, nggak perlu sampai ini, nggak perlu. Karena dia duluan, penanganannya lebih dini. Atau gini dok, dari pertama kali gejalanya muncul, ketika dokter bilang kalau di jemin dia bakal terus progres. Dari pertama kali gejala muncul, sampai bisa membuat harus diganti kayak begini berapa lama biasanya. Jangan dijauh dulu dokter. Silahkan dokter, karena kita mau jadi anudok ya. Dan setelah ini kita juga bakal mengundang dokter Pai. Karena aku juga penasaran Clara, kalau zaman sekarang kan makanan tuh makin aneh-aneh teksturnya kan. Ada yang keras banget, ada yang lembek banget. Terus kalau yang keras itu kayak merasa challenge gitu nggak sih? Iya makanya, makan batu. Nah apakah itu mempengaruhi dari si TMJ ini? Kita akan bahas ya. Dan jangan lupa juga, kalau masih mau nanya boleh banget ya. Tinggal DM aja kita di at hardwater.tvri. Jadi tetap di hardwater karena sehat itu. Asik. Kembali lagi di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Ini makin menarik ya pembahasan tentang rahang sendi ini. Betul. Tadi barusan kan dokter Diki bilang, kalau misalnya didiemin nih penyakit rahang sendi ini, sendi rahang atau balik, itu dia bisa makin parah seperti di lutut. Betul. Nah dari pertama kali gejala muncul sampai akhirnya menjadi parah sampai bahkan harus diganti besi tadi. Betul. Itu progresnya bisa berapa lama? Iya. Nggak usah berdiri kali ya. Yang apa dok aja dok boleh? Jadi sebenarnya tiap penyakit sendi rahang ini beda-beda. Oh. Perjalanan ada yang cepat, ada yang lambat. Tergantung jenis daripada jenis penyakitnya. Misalnya kita osteoartritis. Osteoartritis ini kan dia terjadi kerusakan dari tulang, kemudian osteofit itu kan pertumbuhan tulang yang... Ada pengapuran lah orang bilang. Pengapuran lah orang bilang. Nah itu beda dengan yang seperti hanya pergeseran diskus. Oke. Jadi tergantung jenis penyakitnya memang sendi ini macem-macem banyak jenisnya. Oke. Jadi case by case memang... Berbeda-beda. Berbeda-beda. Tergantung juga satu lagi. Nomor satu penyakit sendi ini adalah edukasi yang penting kita ke pasien. Oke. Itu nomor satu. Karena kita harus mengedukasi pasien seperti menghilangkan kebiasaan dia, seperti bruksisem, bagaimana cara kita mengatasi stres. Nah itu apabila kita di rumah sakit biasanya, kalau kita lihat pasien-pasien sendi yang tidak mampu mengatasi stres, kita konsul ke konsuling ke psikolog atau psikater. Nanti mereka bantu memberikan obat-obatan untuk relaksasi. Biar lebih tenang. Oke. Dok, tadi kan sempat tanya nih sebelum kita ngundang Dr. Pai ya. Makanan kan sekarang makin macam-macam variasi teksturnya. Keras ya. Lembek banget kayak boba itu kan lembek. Ada juga yang keras tuh dibikin sengaja biar lebih kriuk-kriuk. Nah itu laruh gak sih dok? Nah gini. Jadi pada pasien penyakit sendi itu memang sebenarnya tidak dianjurkan untuk makan yang terlalu keras. Karena pada dasarnya dia sudah ada penyakit di sendinya. Jadi dengan kita mengunyah terlalu keras, itu beban sendi kita semakin berat. Akibatnya jadi pasien-pasien kita nih, kalau datang ke rumah sakit tuh kita anjurkan untuk soft diet dulu. Yang lembek-lembek? Lembek-lembek. Satu, kemudian kebiasaan kita, makanan kita potong kecil-kecil. Di cincang? Bukan, di kecil-kecil. Jadi mengunyahnya gak langsung makanan stik besar tuh kita kegit, enggak. Sama sapi-sapinya lagi. Karena kasihan sendinya, bebannya berat nanti. Karena dia udah ada masalah. Jadi dia harus dibantu kita potong kecil-kecil. Memang kata pasien, jadi gak enak ya dok makannya ya. Harus dipotong kecil-kecil dan lama. Itu memang apa boleh buat itu. Jadi kita mau tau juga nih, berarti makanan apa ya yang baik sebenarnya dikonsumsi agar supaya terhindar juga nih dari sendirahan. Kita panggil aja yuk Dr. Faydon L. Toruan M. Halo Dr. Fay. Halo. Ini selalu gimmick nih. Selamat daten. Lurus-urus aja maksudnya. Silahkan ini dokter. Silahkan Dr. Fay. Salam dulu, salam dulu. Salam dulu. Mungkin kameramen juga mau disalamin dok. Kelamaan-kelamaan, durasi-durasi. Dr. Fay apa kabar dok? Dasyat luar biasa. Tentu emang kuasa kita ada di sini. Terus berbagi-bagi. Saksih. Dr. Fay, nanti kan ngomongin soal makanan nih. Pengaruhnya terhadap masalah pada TMJ. Seperti apa dok pengaruhnya? Ya kalau TMJ itu kalau ntar sesuatu yang kronik tuh. Karena ngonyahnya mungkin terlalu keras. Mungkin juga ada faktor lain. Lagi makan mungkin senang ketawa-tawa bareng kali. Ngobrol. Ketawanya gede gitu. Eh taruh, dislokasi bisa memicu TMJ gak dok? Jadi gini, dislokasi itu salah satu penyakit dari Sendirahang. Bagian dari Sendirahang. Jenisnya dia salah satu. Jadi ketika makan terlalu keras, terlalu banyak, terlalu harut dengan makanan. Harut tuh apa? Napsu banget gitu kan? Napsu banget gitu ya. Itu bisa mendadak ya dok ya? Iya. Jadi mungkin pada saat, tapi sebetulnya sesuatu, apa namanya, TMJ itu bukan sesuatu yang mendadak. Tapi menurut saya kronis ya. Ya akumulasi ya dok ya dari kebiasaan makan yang sebenarnya kurang tepat. Nah kalau saya sendiri sih berbicara peradangan, mungkin baiknya kita juga mulai mengerti bahwa peradangan itu bisa dikurangin dengan memilih makanan tertentu. Jadi bukan cuma ngomongin tekstur doang ya, tapi mungkin ada yang sepertinya lebih sistemik gitu ya. Lebih mana-mana. Betul, betul. Karena itu nggak mungkin orang gara-gara makan daging sekali terus kena masalah kan begitu. Betul Pak ada satu dok? Ya, saya mau bagi-bagi untuk tadi ketika bicara masalah sendi ya. Eh, duduk nggak apa-apa ya? Boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditampilkan juga boleh. Boleh dong. Oke, silahkan. Ya, oke. Karena kita bicaranya adalah masalah peradangan pada sendi ya. Dan sebetulnya bukan hanya sendi di sini aja. Ya, jadi ini ya saya ada tips untuk bisa membantu mengurangi sendi. Mengurangi sendi? Sendi nggak bisa berkurang dong, segitu-gitu aja. Mengurangi peradangan pada sendi dengan makanan sehari-hari. Oke, yang pertama tolong di iniin. Ke kanan. Ke kanan. Maaf. Oke. Jadi ini ada peradangan nyeri alami. Yang pertama adalah saya tawarkan. Nah, nanti beli sendiri. Iya. Kan nggak bagi-bagi. Kita menggunakan minyak zaitun ya. Dan boleh dicampur dengan lemon. Minyak zaitun itu mengandung antioksidan namanya oleokantal. Dia bisa membantu mengurangi peradangan. Bahkan pada penelitian-penelitian itu kemampuan antiperadangannya sekuat obat NSAID. Oh, obat-obat anti-radang itu ya. Jadi kalau kita minum ini setiap hari ya bisa membantu mengurangi peradangan sekaligus memang menyehatkan jantung jelas. Tapi ntar dok, seberapa banyak yang bisa kita setarakan dengan minum obat NSAID tadi? Saya lupa itungannya. Oh, oke. Berapa gramnya. Tapi jelas 1-2 sendok makan setiap hari itu bisa membantu mengurangi peradangan secara signifikan. Oh, oke. Oke, ini yang pertama ntar pemirsa boleh coba. Nanti kalau beli minyak zaitun cari yang extra virgin olive oil. Yang masih virgin berarti ya dok. Yang masih, iya. Extra virgin ya. Iya, betul. Jadi virginnya extra. Iya, udah. Iya, mas. Nah, terus kedua, buat Anda yang mungkin nggak susah temu olive oil. Nah, ini ada kurkumin mengandung turmeric. Ini kunyit. Ya, kunyit juga bisa membantu mengurangi peradangan, bisa membantu perbaikan jaringan. Seluruh jaringan tubuh, jaringan otak kek, jaringan sendi kek, jaringan otot, kemudian lambung, liver, bisa dibantu perbaikannya oleh kunyit. Karena memang dia punya kemampuan untuk menstimulasi perbaikan sel. Di beberapa negara barat, bahkan ini dianggap sebagai panasnya atau obat ajaib. Jadi ntar Anda parut, kasih air panas, supaya bahan aktifnya keluar. Supaya enak sedikit, Anda boleh tambahkan madu. Ya, tapi bukan berarti ntar Mbak Klaranya di madu nggak. Enggak dong, jadi keson. Duk, kalau ngomongin kunyit nih ya, sebelum makin jauh ngomongin Clara. Kalau makan nasi kuning gimana? Kan ada kunyit juga ya? Kan ada kunyit juga, iya. Enak lagi? Tidak signifikan jumlahnya kecil sekali. Oh, karena kurang. Iya, kurang. Kemudian yang kunyitnya mungkin sehat, tapi nasinya kan mungkin pada orang yang sudah telanjur sakit nggak terlalu sehat. Apalagi teman-temannya nasi, ntar ada telur dadarnya, ada oreknya. Ada orek kentang, waduh. Jadi ini, yang bisa saya bagikan untuk membantu mengurangi peradangan. Nah, satu lagi, ntar dulu, saya mau cross-check dulu. Orang stres itu bisa memicu TMJ nggak, dok? Bisa, salah satu faktor. Salah satu faktor. Nah, jadi Anda yang stres, pekerjaan harian itu bikin stres ya. Salah satu peredah stres alami yang bisa kita konsumsi harian adalah, tadaa, coklat. Coklat, aduh enak banget. Ada coklat, tapi nanti coklat kita bisa tambahkan ke manisnya pakai gula aren. Kenapa gula aren, dok? Gula aren supaya gula darah tidak naik terlalu tinggi. Kalau gula pasir naiknya terlalu tinggi, cepat. Meningkatkan, apa ya? Gula aren? Gula aren itu, gula darah naik tidak terlalu tinggi. Kemudian, apa namanya, kalau naik terlalu tinggi, itu bisa memicu nanti peradangan. Kemudian, cepat disimpan di lampu menjadi body fat. Kemudian, mood kita cepat naik, cepat turun. Mood swing? Mood swing. Nah, kalau gula aren itu tidak seperti itu. Boleh ditambah kayu manis, buat Anda penterita diabetes. Karena kayu manis punya tiga khasiat yang baik untuk penterita diabetes. Dia membantu meningkatkan produksi hormon insulin, bekerja untuk meningkatkan kerja hormon insulin, dan mungkin bertindak sebagai insulin lemah. Jadi, bisa Anda konsumsi sehari-hari, membantu peredakan stres, tidak langsung bisa membantu mengurangi risiko TMZ. Ini dark coklat ya, dok ya? Dark coklat. Bukan coklat yang sudah jadi yang milky-milky gitu. Bukan, bukan milky coklat. Yang saset itu selalu besar, dok. Bukan, ada tulisannya itu dark coklat, itu kan ada yang 80 persen. Kalau viket itu masuk dark coklat enggak? Enggak, itu kue. Tapi dokter, berapa persen baiknya kalau untuk dark coklat ini? Kalau yang punya kemampuan kesehatan itu yang di atas 80 persen. Di atas 80 persen. 80 sampai 90 persen ke atas. Itu sebenarnya komposisi ini ya, coklat sama susunya gitu? Iya, benar. Banyak coklatnya. Susunya enggak bagus. Coklat, kita mencari coklat tas. Jadi maksudnya gini, kita cari yang memang komponen coklatnya paling tinggi kan? Yang paling pekat gitu coklatnya. Karena dia memang membantu meredakan stres, dan juga yang menarik dia membantu kesehatan pembuluh darah. Oh, coklat itu bagus seperti ini ya? Bagus. Cuman tadi, kalau coklatnya yang kemasan, yang udah campur susu, campur gula lagi segala macam. Itu yang mau jadi enggak sehat. Dok, tadi ngomongin gula. Penasaran, kan tadi dokter ngarahin gula aren. Kalau pakai pemanis buatan gimana? Kan enggak bikin naik juga gula? Itu pilihan kedua. Oh, pilihan kedua. Tubuh kita lebih suka dikasih bahan alami. Jadi kalau mau pemanis, kita semua orang, secara umum manisnya suka manis-manis ya. Anda bisa pakai gula aren, Anda bisa pakai madu. Oh, madu juga bisa? Madu juga bisa. Cuman memang selalu ingat ada ilmu namanya tes dan ukur. Tes dan ukur itu gini. Kita coba konsumsi, lihat di badan kita responsnya seperti apa. Karena barang yang sama, di konsumsi orang yang berbeda, dampaknya beda. Contoh gini, ada dua orang penderita diabetes, dikasih mangga. Yang satu, makan mangganya, kasih makan mangga gulanya tidak naik terlalu tinggi, yang satu gulanya naik tinggi sekali. Berarti kalau kayak begitu enggak cocok. Jadi dia jangan makan mangga. Atau kita juga harus tahu, membeli di tempat yang benar, sama mungkin ada yang nakal itu beda dampaknya. Nakalnya gimana tuh? Jadi gini, saya cerita ini aja pengalaman. Jadi ada seorang yang sudah sakit, dia saya minta untuk konsumsi semangka rutin. Karena semangka membantu menurunkan tekanan darah. Nah, ketika dia membeli semangkanya dari supermarket, berarti kan ada quality control. Dia enggak pernah masalah dengan itu. Suatu saat, apa namanya, istrinya membeli semangka dari yang dijual di pinggir jalan. Tidak semua nih. Ketika dia bawa pulang, dia kasih sama suaminya, suaminya muntah-muntah tuh. Kasih tahu sama saya, saya cek, ternyata yang membedakan ada satu-satunya semangka itu. Begitu semangka itu ditukar dan beli lagi dari supermarket, itu beda. Jadi memang kalau kita beli dari tempat yang bisa dikontrol, dari supermarket itu, atau kalau dari pasar juga mungkin lebih terkontrol ya. Jadi, barang itu bisa beda perlakuan. Makanya, ingat ilmu namanya tes dan ukur. Jadi apa yang cocok buat orang lain, belum tentu cocok buat kita. Kita bisa cari alternatifnya, dan waspada dengan tempat atau lokasi di mana kita membeli produk-produk itu. Jangan beli semangka di toko material. Itu minta namanya. Semangat ya namanya ya. Tapi dokter katanya ya, kalau orang keseringan makan permen karet, itu malah bikin makin pinter. Pernah dengar nggak? Bukur dengar lagi. Itu benar nggak sih dok sebenarnya? Yang pasti. Tapi jangan jauh dulu. Dokter, tahan dulu ya. Karena nanti akan dijawab setelah, ada yang satu mau lewat setelah ini dokter. Saya tetap dihalo dokter, karena sehat itu. Asing. Oke pemirsa, pernah nggak? Abis nge-gym, besoknya badan sakit-sakit kayak dipukulin warga. Itu namanya DOMS. Delayed onset of muscle soreness. Itu merupakan suatu cedera yang sebenarnya nggak gitu serius sih. Karena kalau bener-bener serius, pasti udah dikenalin sama orang tuanya. Nah masalahnya adalah, gimana kita bisa membedakan antara DOMS dengan cedera yang lebih serius. Ada caranya. Kita lihat nih, yang pertama kalau DOMS itu dia nyerinya cenderung nyusul alias nunda. Latihan hari ini nih, sakitnya besok. Ada juga yang mesti nunggu 2 hari baru muncul sakitnya. Kalau nunggunya sampai 3 hari bahkan lebih, itu bukan delay lagi namanya. Itu inden. Apalagi sampai mesti nge-DP. Yang kedua, yang namanya DOMS ini dia sering nge-ghosting aja gitu. Ilang tiba-tiba. Biasanya tuh 2-3 hari ilang sendiri dia. Ada sih beberapa kasus DOMS yang memang agak lebih berat. Bisa 5-7 hari baru ilang nyerinya. Apalagi kalau habis nge-gym pulangnya ke serempet ojek. Jadi kalau misalnya pemirsa nih, habis nge-gym kok sakitnya nggak ilang-ilang, sampai 2 minggu gitu kan. Coba dipikir, jangan-jangan itu bukan DOMS. Jangan-jangan itu cedera beneran tuh. Yang bener-bener serius. Dicek ke dokter. Jangan ke bengkel Vespa. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Hal Doter karena sehat itu asyik. Barusan klarenanya, apakah benar perbenkaret bisa membuat... Makin fokus, memorinya bagus. Kalau ujian besok malam ini kita belajar sambil ngunyak perbenkaret. Iya, kemarin ada anak SD maka perbenkaret, langsung aksel jadi SMA. Jadi bisa kayak begitu. Emang iya dok? Atau gini, gini deh, mungkin saya bikin lebih general. Kan banyak orang bilang, katanya pemengkel Vespa itu tadi fokus oke lah. Tapi juga sekaligus bisa ngelatih otot Rahang biar lebih kuat. Buat gigi juga katanya jadi bagus dong. Kan ada tuh pemengkel Vespa yang bikin gigi putih. Nah itu kalau diter bilang bahaya, jadi nggak bagus dong. Jadi gini, sekarang itu untuk sendi Rahang, kita cenderung mengedukasi pasien untuk latihan otot. Latihan otot. Eksersis. Jadi nanti ada pasien dateng, kita ajarin latihan otot. Misalnya kita posisi ke kiri kita tahan, ke kanan kita posisi kita Rahang ke kanan, kita tahan ke tangan, atau ke depan kita majukan rang kita. Itu salah satu. Banyak latihan otot. Karena juga ngelatih otot dong dong? Kan iya dong. Sebenarnya memang ngelatih otot, tapi beban permen karet itu terlalu berat. Kadang-kadang kalau terlalu sering mungkin tidak baik. Karena umumnya penyebabnya permen karet itu menyebabkan nanti akan terjadi kerusakan sendi. Kalau terlalu habit kan ada pasien-pasien yang suka sekali makan permen karet. Jadi kayak misalnya mungkin pengalihan stres kali ya. Kalau dia stres kerja, dia makan permen karet gitu. Nah itu sebenarnya kurang tepat untuk sendi. Nah ini kalau ngomongin otot di daerah sini ya dok ya. Kan sering banget nih, ini kayaknya jadi treatment favorit juga para wanita. Botox dong. Betul. Nah itu kira-kira gimana pengaruhnya dok? Jadi botox ini kita pakai juga untuk terapi sendi. Oh untuk terapi, justru ya. Apa sih gunanya botox ini? Jadi pada kasus-kasus bruxism yang berat, kan yang menggetakkan gigi itu kan itu kan kontraksi kita. Kenceng ototnya. Otot-otot sini namanya otot maseter temporalis. Itu kita berikan injeksi botox sedikit. Beberapa titik supaya untuk relax. Relax. Tapi itu biasanya case by case. Gak semua pasien bruxism kita kasih. Biasanya cukup pakai night guard atau spleen tadi, kecuali beberapa kasus yang berat baru kita belikan suntikan botox. Itu fungsinya untuk relaksasi otot. Jadi ototnya sedikit dilumpuhkan supaya tidak terlalu kerja keras. Kenceng terus. Kenceng terus. Oke, baiklah. Tapi ada juga kita berikan suplemen tambahan pada waktu atrosintesis, hyaluron acid ke dalam rongga sendi. Disuntik ya? Betul. Jadi dari situ fungsinya untuk mengurangi inflamasi pembekakan, untuk mengurangi nyeri, dan juga dia termasuk seperti cairan pelumas. Pelumas. Jadi gesekan daripada sendi tidak terlalu berat. Jadi gak bisa pakai oli samping itu gak bisa. Tidak bisa. Oke, kita lanjut ke Instagram ya. Kalau begitu ya, ada Instagram dari mana ini Clara? Seperti sudah ada ngantri. Nah, nanda JJ08. Halo dok, mau nanya apa pengobatan paling efektif untuk gangguan sendirahan? Oke. Ini pertanyaannya berat nih jawabnya. Iya, panjang sebenarnya ya. Jadi sendirahan itu nomor satu kita, kalau pasien datang kita edukasi dulu. Apa sih yang menyebabkan dia sakit? Contoh, bertopang dagu, mengunya satu sisi, kemudian kita lihat giginya ada yang ompong, itu mengakibatkan sendi juga ketidakstabilan. Jadi misalnya pasien-pasien yang belakangnya ompong gak diganti, itu sendinya jadi tidak stabil. Akibatnya lama-lama sendinya nanti bermasalah. Jadi kita cari dulu faktor resikonya apa, baru kita terapi. Mulai dari terapi obat-obatan, terus kemudian tadi splin, dan lain-lain itu. Jadi faktor resikonya kita cari tahu, sama yang penting edukasi. Karena sendi ini bukan berarti kita kasih obat langsung sembuh, tidak. Dia jangka panjang. Lifestyle juga hitungannya. Jadi pasien itu harus benar-benar mengikuti saran dokter, bagaimana pencegahannya, bagaimana pengobatan. Itu harus diingat terus tuh. Oke. Dan Dr. Pai, tadi aku mungkin Dr. Pai. Kalau tadi yang Dr. Pai bilang kayak kunyit, terus dia yang pertama tadi ada apa yang untuk anti radang tuh, itu bisa juga digunakan untuk ini? Olive oil. Oh, iya, si olive oil benar. Ya, bahwa ini membantu mengurangi peradangan. Dan bukan penyebab masalah. Jadi kalau misalnya penyebab masalahnya nggak diberesin, ya nanti masalahnya bisa tambah banyak ya, bisa tambah panjang. Makanya kalau udah ada masalah, nyeri pada persendian, apapun itu termasuk rahang, saya sarankah sih langsung bawa ke dokter. Tapi sambil menunggu, misalnya, temu Pak dokter kan ngantri nih, setahun bareng. 13 tahun? 13 tahun. Nah, kalau sambil ngantri, ya tetap kita bisa upayakan mengkonsumsi makan-makan sehat tadi. Kenapa? Karena kalau untuk mengkonsumsi obat-obatan anti peradangan dalam jangka panjang, itu bisa menimbulkan masalah baru. Iya. Tidak usah mana-mana juga. Termasuk apa namanya, bisa peradangan pada lambung misalnya. Ya, ginjal juga segala macam. Oke, next. Pertanyaan berikutnya, kita ada pertanyaan dari... Next, nah. Slurpee punch. Halo dokter, saya dengar dari berbagai orang, jika kita cabut gigi di rahang atas, dapat mengakibatkan mata menjadi buta. Apa benar dok? Iya dok, ada mitosnya begitu katanya. Jadi ini semua pertanyaan pasien itu masih sampai sekarang. Oh gitu. Padahal ini sudah tahun 2023. Dok, kalau cabut gigi nanti matanya bermasalah nggak? Ini tidak ada masalah. Kalau nggak nanti dokter gigi ditutup semua, semua orang. Buta semua. Pasien dokter gigi. Kecuali pas lagi nyaman. Karena itu sarap nervus optikus itu tidak ada hubungan dia ke bawah. Berarti nggak ya? Nggak. Kecuali kalau pas lagi nyabut, sanggol matanya. Kadang-kadang mungkin, beberapa kasus di rumah sakit itu misalnya kita cabut gigi nih, eh tau-tau pasiennya besoknya gondongan. Jadi itu bersamaan. Penyakit yang datang atau mungkin buta ini, bersamaan dengan cabut giginya. Jadi kebetulan aja sebenarnya. Jadi dokter giginya yang tertuduh. Kasian. Padahal memang kebetulan aja. Jawabannya tidak nih, mitos ya. Ini mitos ya, kakak slurpee punch. Kakak slur. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya. Berikutnya. DC Kurnia, saya ada impaksi gigi kanan, kiri, atas, bawah. Setiap bulan di bagian pipi dalam dan lidah itu selalu seriawan. Sampai kadang kalenjar di bawah dagu jadi sakit. Sampai kepala bagian bawah. Apakah ada hubungannya dengan gigi? Impaksi saya tersebut. Kemarin sempat datang konsol dengan dokter bedah mulut disuruh operasi. Apakah ada alternatif lain dok selain operasi? Nah mungkin, maaf dok, buat yang belum paham, mungkin impaksi itu giginya nggak keluar bener ya dok ya? Iya, betul. Jadi impaksi itu giginya tidak tumbuh sempurna. Tumbuhnya nggak sempurna. Jadi memang... Bungsu ya dok ya? Bungsu. Bungsu itu biasanya gigi bungsu itu bermasalah. Itu bisa seriawan, bisa sakit pada pelanjar kita bening membesar, infeksi. Jadi pasien dengan gigi yang bermasalah, gigi bungsu itu harus dibuang giginya. Tidak ada alternatif lain. Karena kalau kita kasih obat tadi sesuai kata dokter, nanti dia menyebabkan masalah baru. Masalah baru. Karena akan masalahnya di sini. Kadang-kadang kan nunggunya bertahun-tahun. Iya, iya. Betul. Kita mau ke sana ragu, ke sana ragu gitu. Padahal udah solusinya memang harus dicaput gitu. Jadi harus dibuang giginya. Iya, iya. Bahkan ada juga yang bilang dok, gigi bungsu ini ada beberapa SPBM yang aku ketemuin. Iya. Udah ambil aja udah sabut aja walaupun nggak ada masalah pun gitu. Nah, jadi sebenarnya kita itu ada dua paham. Ada yang menunggu sakit, ada yang sebelum preventif. Oke. Tapi yang terbaru itu yang terbaik kita angkat sebelum sakit dan di usia muda. Karena komplikasi operasi itu lebih kecil. Jadi mendingan udah kalau memang memain aman sebelum ada masalah ambil. Iya. Jadi preventif itu lebih bagus. Karena kalau kita lihat posisi sudah miring, itu udah kita memang baiknya kita angkat. Oke dok, ini sebenarnya masih banyak banget yang mau dibahas ya. Tapi masalahnya waktu nih dok, kita sudah... Tapi pertanyaan penjelasan dari dokter luar biasa ya. Jelas intinya. Bukan STMJ ya. Bukan STMJ, nggak pake S. Nggak pake S. Jadi enak, jadi anget. Kalau kita bicara TMJ ini jangan disepelekan. Kadang orang bilang, ah biasa klak-klak-klak hal yang biasa. Kadang bakal bisa digesek-gesek sembarangan gitu kan. Betul. Jangan, karena tadi ini bisa makin parah, makin jadi, bahkan sampai diganti. Tadi bisa. Betul. Bukan pake plastik loh ya. Enggak. Jadi jangan sampai dibiarin gitu ya. Jadi terima kasih banyak nih dokter Diki, dokter Paidon, dan juga pemirsa di rumah yang sudah menonton kami. Tetap saksikan Halo Dokter. Dan kalau yang ketinggalan bisa nonton di YouTube channelnya TVRI Nasional. Jadi selalu saksikan Halo Dokter karena sehat itu. Pas. Terima kasih.